tabe bro brai kali ini bunda kembali memberikan hiburan mengenai percintaan skorpio di bulan september 2020 ini kartunya sudah bunda sapel semua ya sisa bagian energi bunda sapel mempersingkat waktu ini bisa saya terbolak balik energi yang diling dengan skorpio di bulan september bunda langsung berdoa tabe bunda kasih semangat bagaimana percintaan skorpio di bulan september 2020 bunda anggap ini skorpio energi kalian skorpio disini kalian memilih lebih banyak dia memilih lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha esat di bulan september kita lihat lagi bagaimana percintaan yang lajang skorpio disini kalian ingin sesuatu yang ini kalau bunda rasakan disini kalian lagi mengharapkan ada juga menunggu mantan kalian ini mantan atau mantan kalian tiba-tiba datang memberi kabar kepada kalian membuat kalian disini ada berbunga-bunga rasa jatuh cinta tetapi kalian juga bingung karena mereka tidak mengungkapkan untuk kembali lagi hanya memberikan perhatian bro itu yang bunda tarik energinya disini pula mantan kalian sering masuk di dalam mimpi kalian itu yang bunda tarik energinya di bulan september sesak seseorang ini berkiri-kiri berkulit cerah wajah mereka panjang bro dagu mereka juga panjang bila lelakinya berkumis tipis ada jenggot di bawah bibir mereka ya disini bibir mereka sedikit tipis ya apa ya kalau ciri-cirinya ciri khas mereka sedikit judes cerewet itu yang bunda tarik energinya disini kalian diling dengan elemen api aries leos sagittarius elemen air pisces cancer scorpio dan disini bila ini wanitanya sesak seseorang ini apa ya cuek tetapi cinta disini mereka merasa cantik bro sorry itu yang bunda tarik disini mereka ada yang berhijab ada pula tidak rambut mereka lurus tidak terlalu tinggi agak sedikit poco-poco itu yang bunda tarik energinya bila lelakinya tinggi berperut kita lihat yang berpasangan bila yang berpacaran mungkin hubungan kalian sedikit jedah akan ada jedah bro bro karena disini scorpio juga capek menjalani hubungan yang tidak jelas menjalani hubungan terlalu banyak keegoisan terlalu banyak pacar kalian mendengarkan pihak ketiga isi-isi duluer dibanding penjelasan kalian scorpio itu yang bunda tarik energinya bila yang berumah tangga mungkin suami kalian istri kalian sedikit drop dalam kondisi kesehatan disini kalian sedikit khawatir di bulan september ada rasa kekhawatiran berlebihan kalian disini pula kalian ada berpikiran sedikit negatif dengan suami kalian atau istri kalian jangan-jangan karena sering di luar ada ya seperti itu ada kekhawatiran kalian disini bukan energi via ketiga bro 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 brai disini atau ada wanita lain lelaki lain bukan ini harus jedah karena hubungan yang berpacaran terlalu banyak permasalahan jadi hubungan yang kalian cinta tetapi banyak menyakitkan di hubungan ini disini kalian diling dengan elemen api udara dan tanah itu bunda tarik energinya yang berumat tangga juga doakan istri kalian atau suami kalian kita lihat yang bermasalah Scorpio bagaimana di bulan september disini akan ada penghubung di dalam hubungan percintaan kalian mungkin melalui teman atau keluarga atau bisa saja mereka akan memberi kabar spontan buat kalian ini Scorpio karena disini ada jarak kalian sudah tidak ada komunikasi putus komunikasi disini ada yang berkeluarga di bagian energi ini bunda tarik energinya ada pula LDR disini mereka atau kalian Scorpio memutuskan untuk bertemu itu yang mudah tarik energinya ada pertemuan disini di bulan september pertemuan ini sebenarnya membahagiakan kalian kalau bunda rasakan tetapi ada keraguan kalian juga ini Scorpio jangan-jangan pacar kalian atau pasangan resmi kembali lagi dengan pihak ketiga atau mendengarkan isu-isu di luar disini kalian dileng dengan elemen air elemen tanah dan udara ada pertemuan kalian disini mereka merencanakan untuk berkomunikasi kembali semangat kita lihat energi yang diling dengan Scorpio di bulan september saat ini mereka sudah mengikuti intuisi dan sini akan terus mengikuti intuisi bukan lagi logika agar bagaimana hubungan percintaan kalian tidak ada lagi konflik seperti itu yang bunda tarik energinya kita lihat bagaimana yang diling dengan yang lancang disini mereka mengakhiri hubungan ini karena ada suatu tekanan dari pihak ketiga karena ini ada sosok wanita maupun lelaki sehingga mereka memutuskan mungkin ini hubungan sudah jeda 10 tahun atau 10 bulan tidak ada komunikasi tiba-tiba mereka memberikan kabar kepada kalian disini mereka yakin untuk kembali membaik kembali lagi bersama kalian itu bunda tarik energinya disini kalian kencang dengan elemen udara dan tanah kita lihat yang berpasangan disini kalian jangan khawatir karena pacar kalian maupun yang suami istri disini mereka sangat mencintai kalian mereka ingin memberikan kebahagiaan di dalam hubungan ini jadi kalian jangan khawatir disini ada energi sangat luar biasa positif mereka mengikuti intuisi Scorpio disini kalian diling dengan elemen api elemen air dan tanah kita lihat lagi bagaimana percintaan yang diling dengan hubungan Scorpio bermasalah saat ini mereka tiba-tiba ada rasa kesedihan ada pula rasa ketakutan ada pula rasa tidak percaya diri karena disini hubungan ini sebelumnya dilandasi energi negatif burung hantu burung disini mereka memilih banyak diam ada pula mereka tidak mau lagi diam ingin berkomunikasi mengenai hubungan kalian karena disini ada energi negatif seseorang ini lagi keadaan mereka lagi terpuruk bukan hanya mengenai perasaan tetapi keuangan juga itu ciri-ciri yang diperlihatkan kepada bunda disini kalian diling dengan elemen tanah elemen air bila dari elemen udara hanya ada gemini libra elemen api hanya ada sagittarius aries itu yang bunda tarik energinya kita lihat klarifikasi yang lajang bagaimana percintaan kalian berdua ya ini mengenai perasaan ini energi perasaan dan jiwa kalian kalian masih koneksi twin flame dan apa yang kalian rasakan begitu pula mereka rasakan apa yang terjadi di dalam fisik kalian mereka juga dapatkan bro berai jadi ini hubungan twin flame disini mereka menyadari bahwa kalian harus berbicara dari hati ke hati ini kalian diling dengan elemen udara aquarius gemini libra elemen air piscis cancer scorpio elemen api ada leo elemen tanah ada virgo itu bunda tarik energinya kita lihat klarifikasi yang berpasangan disini mereka ingin keluar dari situasi masalah karena selama ini mungkin menghadapi masalah mereka sedikit khawatir bukan tenang tetapi disini mereka ingin keluar dari semua masalah yang terjadi di dalam pikiran mereka maupun perasaan mereka disini mereka mengikuti intuisi bila yang berumah tangga apa permasalahan yang kalian hadapi semua akan berakhir dengan bahagia mungkin dengan kondisi kesehatan keuangan disini akan berakhir karena disini intuisi kalian kuat kalian sama sama saling mendoakan di bulan September di dalam hubungan ini disini kalian kencang dengan empat elemen elemen tanah ada elemen air ada piscis ada cancer scorpio elemen tanah ada bro bunda sampaikan lagi elemen tanah elemen air elemen udara dan api ada suatu kebahagiaan di hubungan ini walaupun mungkin pasangan kalian ini sedikit ini tidak terlalu mancung hidung mereka ada berkumis tipis bila wanitanya ada mewarnai rambut ada pula yang berhijab disini mereka ingin berbicara ingin bagaimana hubungan ini tidak ada kata-kata pisah atau kata-kata putus disini ingin mengharmoniskan hubungan ini mungkin yang diling dengan kalian yang berpasangan ini mungkin mereka pernah trauma dalam kehidupan percintaan mereka sebelumnya atau trauma dalam sosok kedua orang tua itu yang mudah lihat juga jadi kalian saling memperkuat hubungan ini kita lihat klarifikasi yang bermasalah di hubungan kalian berdua disini kalian ini kalau disampaikan ini kesabaran mungkin di dalam hubungan ini keseng malam kalian menunggu jawaban berdoa di waktu kegelapan malam kalian berdoa meneteskan air mata disini disini akan ada suatu kabar membahagiakan buat kalian jadi siapapun di antara kedua belah pihak yang sabar disini alam semesta yang akan memberikan kebaikan di hubungan ini jadi kesabaran kalian membuahkan hasil bila di dalam hubungan ini ada pihak ketiga ada pula yang sabar tetapi pihak pertama menjolimi disini terbolak lagi energi disini jadi satu apa ya karena disini bukan berarti pihak pertama yang terjolimi pula pihak ketiga bro bra jadi ini ada pihak ketiga sabar tetapi pihak pertama meneror di hubungan ini jadi disini inti dari permasalahan ini di bulan September klarifikasinya siapa yang menanam kesabaran keikhlasan dan terus memaafkan hubungan pihak ketiga atau pihak pertama disini akan membuahkan hasil itu yang bunda tarikan hatinya apa tujuan jelek dari pihak ketiga atau pasangan kalian atau kalian disini akan dimusnahkan oleh alam semesta dan siapa yang membuat ya bukan membuat ya siapa yang menanamkan kesabaran akan membuahkan hasil disini kalian diling dengan elemen tanah elemen air dan api itu yang bunda tarik energinya semangat semua bunda hanya bisa bantu doa kalian hanya bisa senyum tabeh semangat berdoa lah kalian bro brai tabeh